Intro Sebuah mobil rusak paras setelah bertabrakan dengan kereta api barang. Peristiwa ini terjadi di desa Pulau Bandreng, kecamatan Pulau Bandreng, Kabupaten Asahan. Di salah satu perlintasan jalur kereta api yang tidak berpalang. Kejadian ini mengejutkan warga sekitar yang melihatnya. Diketahui mobil tersebut milik Joni Situmorang, warga desa Pulau Bandreng. Saat itu Joni baru selesai menjemput istrinya Miss Laina, Panjaitan, yang mengajar di sekolah MTS swasta di Pulau Bandreng Asahan. Sesampainya di perlintasan kereta api yang tidak menggunakan palang pintu tersebut, mobil yang ditumpangi suami istri itu diduga tidak mendengar klakson kereta api barang yang datang dari kisaran menuju Medan. Akibatnya kecelakaan pun tidak terhindarkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Pengemudi hanya mengalami luka ringan saja. Warga yang datang pun langsung membawa kedua korban tersebut ke klinik terdekat untuk mendapat perawatan. Petugas dari Satlantas, Pulau Risasahan yang tiba di lokasi, langsung melakukan olah kejadian perkara. Aibda Manda mengatakan kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 2 siang. Saat itu, mobil tersebut diduga tidak mendengar klakson kereta api yang melintas dari kisaran menuju Medan. Kamis, kejadiannya pada hari Kamis sekitar pukul 12. Sekitar pukul 14 atau jam 2 siang, yang mana mobil apanja datang dari arah Pulau Bandri menuju jalan lintas. Dan dari arah kisaran menuju Medan melintas kereta api barang atau tangki. Diduga, pengundi mobil tidak mengetahui kereta api sedang melintas. Dari Esahan, Sumatera Utara, Rudy Yanto melaporkan.